Intro Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebut berdasarkan riset awal, varian baru virus corona, varian new, disebut lebih kembal vaksin. Varian ini pertama kali terdeteksi di Kolombia pada awal tahun 2020 dan kini sudah menyebar ke 40 negara. Varian ini sudah menyebar hingga ke Amerika Serikat, beberapa bagian Eropa, dan Amerika Selatan, hingga masuk ke Jepang. Kehadiran new menjadi perhatian setelah WHO mengumumkan bahwa mereka sedang terus memantau varian baru virus corona tersebut. WHO memasukkan varian new ke dalam kategori variant of interest. Sementara itu, juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan, meski varian new baru terdeteksi di beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa, tapi pemerintah akan terus mengawasi mobilitas di dalam maupun di luar negeri. Alasannya varian new bersifat lebih infeksius dibanding varian sebelumnya yang diidentifikasi di Wuhan, Tiongkok. Sejak 31 Agustus lalu, varian B.1.6.21 yang pertama kali ditemukan di Kolombia ini telah ditetapkan menjadi tambahan varian yang masuk dalam kategori variant of interest. Saat ini perseberannya sudah ditemukan di beberapa negara lain di Amerika Selatan dan Eropa. Status VOI diberikan pada varian yang sedang diamati untuk dapat memberikan kesimpulan bahwa varian ini bersifat lebih infeksius daripada varian originalnya. Walaupun saat ini kondisi saat cenderung normal dan beberapa pembukaan sektor juga secara gradual dilakukan, pemerintah terus berusaha mengawasi mobilitas dalam dan luar negeri dengan penuh kehati-hatian. Di Asia, pemerintah Jepang pertama kali melaporkan kasus varian new terdeteksi pada dua orang yang baru datang dari luar negeri, satu orang baru pulang dari Uni Emirat Arab, dan satu lagi baru kembali dari Inggris 5 Juli 2021. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Pemirsa Organisasi Kesehatan Dunia mengategorikan virus corona varian B.1.6.21 atau varian new ke dalam daftar varian of interest. Lantas seberapa besar bahaya varian baru ini dan bagaimana potensinya sampai ke Indonesia? Langsung saja kita bahas bersama Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung atau P2PML Kemenkes, Ibu Siti Nadia Talmizi. Selamat sore, Bu Nadia. Selamat sore, Pak Sampai. Baik, Bu Nadia, ini varian baru bernama varian new ini kembali muncul mengkhawatirkan semua masyarakat di dunia, termasuk tentunya Indonesia. Nah, bisa dijelaskan Bu, ini varian new ini varian seperti apa sih Bu? Iya, jadi kalau kita lihat ya fokus kita saat ini terhadap berbagai macam varian atau mutasi virus COVID-19 memang ada beberapa jenis ya. Nah, yang kita ketahui bahwa varian yang dari awal merupakan hampir 98% varian virus COVID-19 itu varian delta. Yang kedua adalah varian Indonesia ya, yang sudah masuk juga kategori alerts for further monitoring ya, istilahnya itu varian B1466.2. Nah, yang terakhir ini varian new adalah varian yang dikategorikan sebagai varian of interest ya, dan kita tahu selain new ada satu lagi varian, yaitu varian lambda yang berasal dari Peru. Yang juga artinya ini potensi yang akan bisa menyebabkan penyebaran daripada varian baru, sama seperti pada waktu di awal-awal kita melihat bagaimana varian delta, yang awalnya juga dikategorikan sebagai varian of interest, tapi karena kemudian menyebar secara cepat ke berbagai negara, dan meningkatkan jumlah kasus yang cukup tinggi, akhirnya dari statusnya varian of interest itu menjadi varian of concern ya. Artinya kita tahu bahwa WHO memahami bahwa ada ancaman terhadap virus varian new ini, dan kita tahu bahwa terutama prevalensinya ini di dua negara, yaitu di Kolombia itu mencapai 39%, dan di Ekuador itu mencapai 13%. Dan kalau melihat tadi, perkembangan dari penyebaran dari varian new ini, walaupun sebagian negara-negara di luar Ekuador dan Kolombia menunjukkan penurunan prevalensi, tapi karena dia cepat, artinya banyak negara yang bertambah dengan secara cepat melaporkan mendeteksi ini, ini yang menjadi kewaspadaan WHO. Bu Nadia, ini yang menjadi pertanyaan adalah seberapa bahaya varian new ini jika dibandingkan varian yang lain, termasuk varian delta yang saat ini masih melanda Indonesia dan juga dunia? Nah, jadi varian new ini memiliki perubahan-perubahan mutasi yang mirip dengan varian-varian yang dikategorikan sebagai varian of concern. Jadi, ada mutasi protein yang sama dengan varian alpha, ada mutasi yang sama dengan varian beta, dan ada mutasi protein yang sama dengan varian delta. Jadi, dia memiliki beberapa mutasi yang merupakan gabungan daripada mutasi sedikit-sedikit dari varian alpha, beta, dan delta. Yang artinya, kalau kita lihat, ada kemungkinan dia akan lebih cepat menular, yang sama dengan alpha dan delta. Nah, ini yang kita sedikit agak khawatirkan, karena kita tahu alpha cepat menular, tapi kecepatan penularannya lebih rendah daripada delta. Delta kan cepat menular, tapi kemudian kita tahu angka reproduksi number-nya itu 5 sampai 8 kali. Nah, ini yang kita khawatirkan juga, kalau kemudian varian new ini memiliki bagian dari mutasi di varian alpha dan mutasi dari varian delta, jangan-jangan kecepatan penularannya jauh lebih cepat dari varian delta. Nah, artinya merupakan suatu kewaspadaan tinggi, artinya kalau terjadi penularan di dalam masyarakat. Yang kedua adalah, efek yang jelas adalah dia bisa mengelabui vaksin. Jadi, karena dia efek netralisasi daripada antimbodi kita, itu tidak bisa terjadi karena adanya varian new ini. Jadi, dia bisa menipu lah ya, menipu efek netralisasi dari antimbodi kita. Artinya kebal terhadap vaksin yang ada saat ini, Bu, ya? Artinya akan menurunkan efekasi daripada vaksin tersebut. Nah, ini sama seperti varian beta. Nah, ini yang harus kita lihat seberapa jauh dampak penurunannya ini. Jadi, ini cukup berat juga kalau misalnya bisa menurunkan efekasi dan harus ada cara lain. Atau artinya apakah vaksin yang sudah ada ini masih bisa menangkal varian delta? Atau memang hanya menurunkan efekasinya saja, Bu? Ya, kalau sampai saat ini terlihat ya bahwa ada potensi menurunkan efekasi. Tapi, seberapa besar potensi penurunan efekasi itu, ini yang masih dikaji lanjut oleh para ahli tentunya ya. Nah, tetapi yang menjadi penting adalah untuk kita bisa mengendalikan ini. Kita, kalau sekarang ini kan penyebarannya masih pada beberapa negara. Nah, ini menjadi penting setiap negara itu segera melakukan pemutusan rantai penularan supaya dia tadi tidak semakin berkembang. Artinya kembali lagi ya, protokol kesehatan, deteksi dini itu harus dilakukan terutama pada orang-orang yang memiliki riwayat perjalanan ke negara-negara yang pernah melaporkan itu. Oke, Bu Nadia, bagi orang yang menghidap virus varian MIU ini, apa yang dirasakan, gejala-gejala apa yang mereka dapatkan ketika sudah terkena virus varian MIU ini? Nah, varian virus MIU ini kan sebenarnya adalah virus COVID-19. Jadi, kalau kita lihat semua gejala klinis dari varian MIU ini sama seperti gejala-gejala dari varian yang lainnya. Jadi, tidak ada yang membedakan antara gejala klinis varian MIU maupun varian Delta ataupun jenis varian virus COVID-19 lainnya. Nah, ini tentunya seharusnya semakin membuat kita semakin waspada dan melakukan upaya-upaya pencegahan. Karena kita tidak pernah tahu apakah kita tertular virus varian MIU ataupun virus varian lainnya. Nah, lalu bagaimana potensi virus ini bisa sampai ke Indonesia? Karena saat ini kan masih ada di Amerika Latin, Bu, ya di Kolombia dan juga Ekuador. Atau juga di beberapa negara Eropa tadi disebutkan bahwa ada warga yang dari Inggris, kemudian Uni Emirat Arab datang ke negara Ekuador dan Kolombia, kemudian tertular, begitu. Nah, ini potensinya datang ke Indonesia seperti apa, Bu? Ya, kalau kita lihat varian MIU ini kan sudah dilaporkan di wilayah benua Asia ini di tiga negara. Yaitu Jepang, India, Hong Kong, dan Korea Selatan. Yang malah empat ya jadinya. Jepang, India, Hong Kong, dan Korea Selatan. Memang negara-negara ASEAN, artinya negara ASEAN itu kan yang paling dekat dengan Indonesia ya, maupun negara Australia dan New Zealand itu belum melaporkan menemukan varian MIU ini. Tetapi tentunya karena mobilitas, karena pergerakan, ini sangat memungkinkan ya terjadinya interaksi dan akhirnya bisa kemudian masuk ke negara-negara ASEAN, bahkan ke negara-negara Indonesia. Jadi ini yang tentunya kita sudah pahami bahwa kita harus waspada karena kita sudah melihat bahaya daripada varian MIU ini, tetapi karena dia masih adalah varian of interest, ini perlu artinya untuk segera kita membatasi penularannya sehingga tidak berkembang lebih lanjut. Oke, apa tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia khususnya dari KM9K sendiri Bu? Ya, yang pasti adalah bagaimana kita melakukan dan memperketat ya khususnya pengawasan terhadap pendatang internasional ya, terutama dari negara-negara yang terjangkit tadi, jadi seperti Amerika Serikat, Amerika Selatan, ataupun negara-negara Eropa, serta juga negara-negara yang di Asia yang tadi sudah melaporkan ya, seperti Jepang, India, Hong Kong, Korea Selatan ya. Artinya kita harus memastikan bahwa semua pendatang internasional, baik itu WNI maupun WNA, itu harus dilakukan pemeriksaan genom sekuensinya untuk pelaku pendatang internasional tadi. Jadi semua selain harus pemeriksaan PCR, mereka harus juga karantina selama 8 hari, dan artinya pengetatan tadi ya terhadap karantina 8 hari itu betul-betul harus dilakukan. Dan yang terakhir bahwa mereka juga harus diperiksa genom sekuensinya. Oke, Bu Nadia, kalau kita berkaca dengan beberapa negara yang sudah dimasuki oleh varian Miu ini, apa yang sudah mereka lakukan dan bisa kita tiru begitu, Bu? Ya, kalau kita lihat bahwa pintu masuk pertama adalah tentunya bagaimana tadi mengetatkan ya, protokol screening di pintu masuk negara, artinya terhadap pelaku perjalanan dari negara-negara terjangkit. Nah, ini tidak boleh lolos, artinya kita betul-betul harus memastikan, karena kita tahu bahwa jangan sampai kemudian ada orang yang datang dari negara-negara tadi tidak dilakukan karantina dan kemudian tidak dilakukan pemeriksaan genom sekuensi. Karena itu menjadi penting, kita bisa mendeteksi di awal dengan proses karantina 8 hari, artinya pada saat PCR-nya positif, kemudian genom sekuensinya positif, itu mereka akan diberikan tata laksana ya untuk bagaimana memastikan sebelum menuju tempat tujuannya, dia dipastikan negatif dengan kondisi tersebut. Nah, kalau dia sudah negatif, artinya dia tidak mungkin berpotensi membawa penyakit tersebut ke masyarakat yang lebih luas. Di sisi lain, orang-orang yang merupakan kontak erat dari kasus yang positif tadi, itu harus dilakukan karantina, karena artinya mereka juga harus dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan genom sekuensinya dan kemudian melakukan karantina. Untuk memastikan juga virus tadi tidak terbawa oleh kita yang kebetulan mungkin kontak erat dengan kasus yang positif tadi. Oke, baik. Bu Nadia, terakhir, untuk mengantisipasi agar tidak tertular virus varian MU ini, kira-kira dari sisi vaksin, apakah cukup atau perlu dilakukan booster vaksin karena tadi terkait dengan efekasi vaksin yang bisa menurun kalau misalnya menghadapi varian MU ini? Ya, sampai saat ini WHO sendiri rekomendasinya adalah masih mempercepat pemberian vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua. Dan sampai saat ini juga dari data yang terakhir, semua varian, bahkan varian yang dikategorikan sebagai varian of concern, yang artinya varian yang lebih berbahaya dibandingkan varian of interest, itu dikatakan bahwa vaksin yang ada masih memberikan proteksi yang cukup terhadap varian-varian ini. Karena kuncinya adalah semakin banyak orang mendapatkan dosis satu, dosis kedua, artinya semakin banyak orang mendapatkan dosis lengkap, itu adalah lebih baik dan merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan pandemi atau menurunkan laju penularan. Kalau hanya sekelompok orang punya proteksi yang kuat, ini tidak bisa kemudian kita menurunkan laju penularan dan pada akhirnya mengendalikan pandemi. Tetapi perlu diingat, karena kita tadi tidak pernah tahu ya, apakah kita akan tertulah virus COVID-19 ataupun virus lainnya, maka satu-satunya cara protokol kesehatan juga harus tetap dijalankan. Karena dengan protokol kesehatan, kita bisa memutus lantai penularan. Oke, baik. Intinya adalah tetap menerapkan protokol kesehatan begitu, Bu Nadia. Terima kasih, Bu Nadia, sudah memberikan penjelasannya di COVID-19 hari ini. Selamat kembali beraktivitas, Bu Nadia.